Pemirsa Rektor Unisan Gorontalo Utara Fatma Ngabito membuka resmi kuliah umum membangun budaya mutu untuk mencapai capaian pembelajaran yang menghadirkan narasumber dari Lembaga Akreditas Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi Laemba Syamsu Alam. Universitas Iksan Kota Gorontalo bersama Universitas Iksan Gorontalo Utara terus meningkatkan kapasitas dan mutu pendidikan dalam pencapaian pembelajaran khususnya pada program studi Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi. Ini dibuktikan dengan digelarnya kuliah umum yang menghadirkan narasumber dari Lembaga Akreditas Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi Laemba Syamsu Alam. Rektor Unisan Gorontalo Utara Fatma Ngabito usai membuka cara menjelaskan tema yang diambil membangun budaya mutu untuk mencapai capaian pembelajaran merupakan kunci dari perguruan tinggi dalam rangka akreditasi program studi. Dan tujuan kita kelihatan hari ini menghadirkan narasumber, dia adalah Bapak Dr. Samusul Alam BSE MSI, dia adalah dosen yang di fakultas BUMI dan bisnis yang ada di BUMI yang kasar. zatnya kami dari keluarga besar, BUMI dan BUMI, BUMI dan BUMI dan BUMI dan BUMI terFibit Di sini ya, baru tidak terbiasa di Bila Indiktiwil NML, tentunya berusaha untuk bagaimana ke depan sama-sama bisa menciptakan isi dari IKU itu sendiri. Salah satunya adalah di sini terkait dengan bagaimana membangun budaya mutu, mencapai capaian pelajaran di perbuatan tinggi. Budaya mutu ini merupakan kunci, utama yang sangat penting harus dilakukan oleh perbuatan tinggi dalam rangka proses pencapaian akreditasi tempat, baik itu akreditasi bodi maupun untuk akreditasi jenis dunia.